Assalamualaikum, jadi di video ini saya akan berbicara tentang kisah kebaikan saya. Mengaku lahir di Montreal, Kanada, dia tak ingin warganet mengetahui identitas atau nama lengkapnya. Saya lahir dan besar di Kanada. Keluarga saya Yahudi, ayah saya dari Hungaria jadi Ashkenazi Yahudi. Ibu saya lahir di Maroko dan Palestina yang diduduki atau yang kamu tahu orang-orang Yahudi menyebutnya Israel. Saya belum merasa nyaman menyebutkan identitas, ungkapnya di akun Youtube Alham. Saat usianya menginjak 3 atau 4 tahun kedua orang tuanya berpisah. Ibu Alhmeng membawa dia dan saudaranya keluar dari komunitas Hasid, Yahudi. Terkadang sulit dipahami orang tapi saya masih menganggap diri saya etnis Yahudi yang beragama Islam, tuturnya. Alhmeng menuturkan ada berbagai perjalanan hidup yang telah ia tempuh. Alhmeng menghabiskan masa pendidikannya di bangku sekolah khusus Yahudi. Pada saat itu saya percaya pada Tuhan, saya selalu percaya kepada Tuhan tapi saya percaya pada Yudaisme secara khusus saya percaya pada Taurat. Saya memiliki pendidikan Yahudi dan saya sangat erat dengan itu, jelasnya. Meskipun sudah meninggalkan komunitas Yahudi, keluarga Alham tetap seperti ortodoks modern atau konservatif. Kami masih berpakaian modest, sederhana, dan menjaga makanan yang halal. Setelah lulus sekolah menengah saya meninggalkan Yahudi. Saya bertemu orang-orang non-Yahudi, Saudnya. Hingga pada suatu hari, Alhmeng merasakan keraguan dari dalam dirinya. Ia merasa yang dilakukan orang Yahudi tidak masuk akal baginya. Alham kemudian semakin ragu dengan keyakinannya. Saya mulai memiliki sedikit keraguan di hati saya, tentang apa yang saya latih dan kemudian saya mulai menjauhkan diri dari Tuhan. Jadi saya hidup seperti itu beberapa bulan tetapi kemudian pada satu titik saya seperti merasa asing dari Tuhan, ungkapnya panjang lebar. Seperti aku perlu untuk memperbaiki hubungan saya dengan Tuhan karena saya mulai merasa kosong tanpa kehadiran Tuhan dalam hidup, lanjutnya. Sebelum pergi ke sekolah, setiap hari di bus ia mengambil buku dan mempelajari, mengapa warga Arab selalu sujud kepada Tuhan. Padahal orang Yahudi tidak sujud saat salat. Ia mulai mencari di Google dan ke daerah habar dan informasi tersebut tidak membuat ia merasa puas. Pada saat itulah titik yang saya sadari bahwa pertanyaan saya selama ini sudah terjawab dan masuk akal. Saya benar-benar tidak punya teman muslim. Ada satu orang, tapi dia teman online tidak pernah berbicara tentang agama dan tidak bertemu dalam kehidupan nyata, lanjutnya lagi. Al-Hm kemudian mulai memperlajari ilmu agama Islam. Bagi Al-Hm, agama Islam masuk akal dan menjawab semua pertanyaannya. Saya mulai membaca Al-Quran masuk akal, tidak ada yang salah dan terasa sempurna. Tetapi pada saat itu saya belum yakin saya akan pindah agama. Saya menerima Islam tapi di beberapa titik saya menyadari bahwa kesopanan berpakaian dan semuanya seperti masuk akal, kata Al-Hm. Keputusan Al-Hm sudah bulat dan mengucapkan dua kalimat syahadat pada 26 Januari 2018. Pada saat itulah, saya menganggap diri saya sepenuhnya sebagai seorang muslim. Saya berubah dari Yahudi menjadi muslim, tuturnya. Kini wanita yang mengenakan nikah ini sudah menikah dengan pria asal Palestina. Saya bukan dari Palestina, tapi suami saya orang Palestina dia lahir dan besar di Palestina. Saya cukup sering pergi ke Palestina. Tapi sekarang kita sedang berjauhan karena saya di Kanada dan suami di Palestina, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!